Yo, hai Balik lagi nih sama kami di channel versi kami Jadi di video sebelumnya, gue sempet bahas tuh Soal daratan yang hilang yaitu Lemuria Dan sesuai janji gue di video sebelumnya Hari ini gue mau bahas soal pulau pasca Yaitu sebuah pulau yang katanya ada sangkut lautnya dengan benua yang hilang ini Terus jangan lupa juga nih Kami akan membedah hal-hal menarik atau bahkan misterius seputar pulau pasca ini Mulai dari adanya patung ini nih Yang mungkin kalian semua sering lihat Maka dari itu, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya Kami sarankan untuk menonton dulu video kami sebelumnya Supaya nyambung aja gitu Oke jadi tanpa bahasa basi, inilah dia The Mystery of Easterland Siapkan nanti setanda dan Oke guys, jadi sebelum jauh membedah misteri yang ada di pelopaskal ini Gue mau ngejelasin dulu Emangnya apa sih pelopaskal ini Mulai dari letaknya terus sampai ke ada hal apa aja sih di pulau pasca ini Nah oke, jadi Easter Island atau yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pulau pasca Adalah suatu pulau terpencil di tengah-tengah samudera yang luas Atau lebih detailnya itu ada di sebelah barat negara Chile Dan pulau pasca ini sendiri memiliki luas sekitar 163,7 km persegi Terus jangan salah loh guys Meskipun terbilang cukup jauh dari daratan-daratan lain Tapi di pulau pasca ini sendiri ada lumayan banyak loh penduduknya Tercatat, pada 2017 penduduk di pulau pasca ini mencapai 7.750 penduduk Waduh lumayan juga ya Lebih banyak dari negara ini nih yang ada di Eropa yaitu fatikan Kami sempat bahas juga tuh soal fatikan di video yang ini Kalau kalian penasaran ya kalian bisa tonton aja tuh Asik promosi Nah oke lanjut Dengan penduduk yang terbilang cukup banyak Membuat pulau pasca ini terawat peninggalan-peninggalannya Salah satunya ini nih Patung Moai Yaitu si emot batu Dan patung ini sendiri menyimpulkan kekuatan, ketabahan, tidak putus asa, dan dekat yang kuat Nah patung ini sendiri bisa dibilang sudah menjadi warisan dari para lelukur penduduk setempat Terus ada cerita juga tentang sebuah negara yang mencuri salah satu patung Moai Yang ada di pulau pasca ini Kalian bisa tebak gak negaranya itu negara apa? Buat kalian yang jawa Amerika, enggak 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 Bukan mereka kok Tapi ini nih, Inggris Ada kelakuan-kelakuan Jadi salah satu patung Moai yang bernama Hoa Hakananaya ini Diambil atau dicuri nih sama negara Inggris Dan disimpan di British Museum Dan emang sesuai namanya Hoa Hakanananaia Itu artinya teman yang hilang atau teman yang dicuri Emang dah kelakuan-kelakuan si Inggris ini Oke guys, sekarang kita lanjut dulu pembahasan kemarin Yaitu hubungan antara benua yang hilang Yaitu si Lemuria dengan pulau pasca ini Oke, mari kita bahas Ya, dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda kemarin Yaitu hubungan antara benua yang hilang Yaitu Lemuria dengan pulau pasca Oke, jadi ilmuwan mengemukakan bahwa Patung-patung yang ada di pulau pasca ini pastinya tidak sembarangan dibuat Mulai dari pahatan mukanya yang menghadap ke matahari terbenam Terus sampai detailnya Dan yang jadi pertanyaan besarnya adalah Bagaimana cara membuat patung Moai ini? Karena jika diteliti Materialnya itu berasal dari batu karang tulkanik yang lunak Dan dibentuk sedemikian rupa Karena hal itulah, banyak orang yang menghubungkan bahwa patung Moai ini menjadi peninggalan dari peradaban Lemuria yang maju di zaman dahulu Meskipun hal ini tidak ada bukti yang kuat Namun, mungkin saja patung Moai ini sengaja dibuat untuk menjadi representasi Tentang betapa majunya benua atau peradaban Lemuria di masa lampau Dan menyatakan bahwa Lemuria ini memang benar-benar pernah ada Dan dikatakan bahwa Peradaban Lemuria ini bisa hilang karena dulunya ada sebuah gelombang dan banjir wandang yang menghantam daratan tersebut Dan pada akhirnya membuat peradaban Lemuria tenggelam di dasar lautan samudera Hindia Nah, jadi kesimpulannya Setelah kita membahas tentang daratan Lemuria Dan Pulau Pasca ini Kita setidaknya mendapat pelajaran bahwa Manusia ini adalah makhluk yang hanya sekecil debu jika dibandingkan dengan alam semesta yang luas ini Dan bahkan tidak bisa berkutik jika dihadapkan dengan sebuah bencana Meskipun terlepas dari daratan Lemuria ini pernah ada atau enggaknya Kita jadi bisa belajar banyak tentang sejarah-sejarah dari video sebelumnya Yaitu si Kumari Kandam Yang merupakan peradaban Indonesia tertua dan menjadi pertama di dunia Dan juga tentang si Pulau Pasca ini Mulai dari patung-patungnya dan juga tempatnya Jadi ya, segitu aja dulu pembahasan video kali ini Ya, jadi segitu dulu aja guys Pembahasan tentang Pulau Pasca dan hubungan spiritualnya dengan benua yang hilang Yaitu Lemuria Jadi, gimana? Apakah kalian percaya bahwa daratan Lemuria ini dulunya emang pernah ada? Dan tenggelam karena suatu bencana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys Oh iya, kalau kalian ada ide-ide yang menarik? Boleh tuh, kalian komen sebanyak-banyaknya aja di video kami Karena siapa tau, video kalian akan kami jadikan konten kedepannya Jadi ya, segitu dulu aja video kali ini Buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai Terima kasih Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya Dan segitu aja dari gue Gue Fadlan Salam versi kami Terima kasih telah menonton video ini